Hai semua, selamat datang di channel youtube The Purvani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan murah meriah berbahan dasar dari tahu Ini rasanya enak banget, cara buatnya mudah, aku yakin banyak orang yang suka Nah, kalau mau tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 10 kotak tahu, disini aku pakai tahu kuning Untuk jenis tahunya, ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Kemudian tahunya bisa kita belah menjadi 2 bagian, kemudian bisa dipotong menjadi kotak-kotak kecil Untuk bentuk dan ukurannya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Kalau tahunya sudah terpotong semuanya, tahunya bisa kita sisikan terlebih dahulu Untuk alat memasaknya, disini aku pakai produk dari Goto Living Yaitu Kova Kitchen Utensil Rustic Essential Satu set ini terdiri dari 12 piece Goto Living merupakan official store di seluruh marketplace Mulai dari Shopee, Tokopedia, BliBli, Zalora, TikTok Shop, dan Lazada Kova Kitchen Utensil Rustic Essential Ini materialnya terbuat dari silikon dan kayu Untuk ketahanan suhunya, ini kuat dari minus 40 derajat celcius hingga 230 derajat celcius Dan terdapat 3 varian warna ya Ada green, pink, dan charcoal yang seperti aku pakai sekarang Untuk keunggulan produknya, ini ada banyak ya Yang pertama, dengan bahan silikon premium Alat masak ini aman jika kontak langsung dengan makanan Serta memiliki ketahanan panas yang baik Selain itu, memiliki bahan silikon yang lunak, tidak lengket, dan merusak permukaan penggorengan saat digunakan Dilengkapi tempat penyimpanan untuk menaruh peralatan alat masak dan menjaga kebersihan dapur Tersedia dalam 11 varian alat masak Bisa digunakan untuk memasak berbagai jenis makanan Nah, kalau kita beli produk ini Kita sudah mendapatkan 11 varian alat masak dan 1 baket alat masak Untuk cara pembeliannya, ini mudah banget ya Bisa kunjungi toko Goto Living di marketplace Seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Tiktok Shop, Zalora, dan Lazada Cari Kova Kitchen Utensil, Rustic Essential, dan lanjutkan ke proses pembayaran Untuk linknya, nanti aku cantumkan di bagian kolom deskripsi Selanjutnya, siapkan 125 gram kacang tanah Panaskan minyak goreng, lalu masukkan kacang tanah 6 buah cabai rawit 2 siung bawang merah 3 siung bawang putih Kemudian masak, sampai kacang tanahnya berubah warna menjadi kecoklatan Kalau kacang tanahnya sudah berubah warna menjadi kecoklatan Kacang tanahnya bisa kita angkat dan ditiriskan minyaknya Ini minyaknya bisa kita pakai kembali untuk menggoreng tahunya Setelah suhu kacang dan bahan lainnya sudah hangat Semua bahannya bisa kita masukkan ke dalam blender Tambahkan air matang secukupnya Kemudian semua bahannya bisa kita haluskan Nah ini hasilnya memang agak kental ya, nanti kita tambahkan air Panaskan sedikit minyak goreng untuk menumis Lalu masukkan bumbu kacang yang sudah kita blender tadi Tambahkan 300 ml air Satu keping gula merah, beratnya kira-kira 35 gram Setengah sendok teh kaldu bubuk Seperempat sendok teh garam Kemudian aduk sampai kuahnya mengental Setelah kuah atau sausnya sudah mengental Bisa kita tambahkan 2 sendok makan kecap manis Barusan sudah aku cobain, ternyata masih kurang sedikit manis Ini aku tambahkan 1.3 sendok makan gula pasir Kemudian bisa diaduk kembali Sampai semua bahan tercampur merata Kalau bahannya sudah mulai tercampur merata Saus kacangnya atau bumbu kacangnya siap untuk dikemas Selanjutnya bisa kita siapkan 200 gram toge Ini togenya cuma aku siram dengan air panas Tidak aku masak karena takut kelembekan atau terlalu matang Lalu togenya bisa kita rendam sampai togenya lemas Selanjutnya panaskan minyak goreng Lalu masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi Kemudian tahunya bisa kita goreng Sampai tahunya berwarna kecoklatan Tapi tidak usah terlalu kering ya Kalau tahunya sudah berwarna kecoklatan seperti ini Dan sekiranya tahunya sudah matang Tahunya bisa kita angkat Dan ditiriskan minyaknya Siapkan wadah Lalu pecahkan 1 butir telur Tambahkan kaldu bubuk secukupnya Ini jangan terlalu asin Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Kalau sudah mulai tercampur merata Tambahkan sedikit daun bawang Kemudian tambahkan tahu Ini aku bagi menjadi 4 bagian Jadi dalam satu resep ini Kita membutuhkan 4 butir telur Kemudian bisa diaduk rata Setelah sudah teraduk rata Bisa kita panaskan sedikit minyak goreng Lalu masukkan tahu telur Tahu yang masih menumpuk Ini bisa kita ratakan ya Kemudian bisa kita masak Sampai berwarna kecoklatan Dan matang merata Nah ini sudah berwarna kecoklatan Dan barusan sudah aku cek Ini dalamnya juga sudah matang Tahu telurnya bisa kita angkat Dan ditiriskan minyaknya Lakukan hal yang sama Untuk sisa tahu dan telurnya Siapkan mica plastik Di sini aku pakai ukuran 4A Lalu tambahkan tahu telur secukupnya Ini jangan terlalu penuh ya Tambahkan juga toge Selanjutnya bisa kita tuangkan Bumbu kacang secukupnya Kalau mau dipisah juga bisa Bisa dikemas ke dalam plastik es lilin Tambahkan sedikit daun seledri Dan bawang goreng secukupnya Agar rasanya lebih sedap Tambahkan potongan timun Ini opsional aja ya Dan setengah buah jeruk limau Ini sudah selesai ya Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Ini tahu campurnya mau aku coba Ini rasanya enak banget ya Bumbu kacangnya manis pedasnya pas Ini wajib dicoba banget Untuk ide jualan murah meriah Dijamin laris manis Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube The Purvani Sampai jumpa di next video Terima kasih